Intro Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Triberata Headline pukul 14 waktu Indonesia Barat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Idam Aziz menerbitkan maklumat yang berisikan mengenai pelarangan dan penggunaan atribut serta simbol dan juga segala bentuk kegiatan organisasi Front Pembela Islam menyusul mengenai keputusan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia yang memutuskan bahwa FPI sebagai organisasi terlarang Kadir Fumas Porli Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan maklumat tersebut dibuat guna mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan konten yang melanggar hukum Selain itu juga mengingatkan kepada masyarakat agar segera melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila menemukan kegiatan, simbol serta atribut FPI karena dinilai telah melanggar hukum Ada SKB bersama ya, SKB bersama yaitu antara Mendagri, Kementerian Hukum dan HAM dan juga ada Menko Info dan Jaksa Agung, Kapolri dan dari Kepala BMPT yang tertanggal 30 Desember 2020 Tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan dari Front Pemilai Islam Jadi dengan adanya SKB tersebut kemudian Bapak Kapolri mengulangkan maklumat dengan nomor MAK-1-1 Rumah Ring Garing Tahun 2021 Tertanggal 1 Januari 2021 tentang kepatuan terhadap larangannya kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pemilai Islam Dari Jakarta, Sidikan Yuniar melaporkan Pemerintah Indonesia kembali mendatangkan sebanyak 1,8 juta vaksin COVID-19 untuk yang kedua kalinya Setelah vaksin pertama yang masuk pada 6 Desember 2020 Sebanyak 1,8 juta dosis vaksin COVID-19 gelombang kedua telah masuk ke Indonesia Selanjutnya vaksin tersebut akan dibawa ke Bio Farma Bandung, Jawa Barat Untuk disimpan sesuai dengan protokol penyimpanan vaksin secara aman Yang sesuai dengan standar badan kesehatan dunia WHO Kedatangan vaksin ini merupakan yang kedua kalinya setelah sebelumnya pendatangan vaksin pertama sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Dengan telah masuknya vaksin gelombang kedua ini, maka total sebanyak 3 juta vaksin jadi Sinovac yang berada di Indonesia Pemerintah juga akan melakukan program vaksinasi gratis secara bertahap yang ditujukan kepada masyarakat Indonesia Ada pun tahap pertama yang diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan sebanyak 1,3 juta jiwa Yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia Lalu selanjutnya akan dibagikan kepada petugas publik dengan jumlah 17,4 juta jiwa Selanjutnya dibagikan kepada masyarakat lansia dengan target sebanyak 21,5 juta jiwa Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!